Ya pemirsa Dandim 0415 Jambi, Kolonel Infantri Marsal Deni secara mengejutkan melakukan sidak di beberapa pos pengamanan dan pelayanan operasi ketupat 2022 di Kota Jambi. Pada Jumat malam, dalam hal ini Dandim meminta para personel kompak melayani masyarakat. Guna memastikan situasi keamanan di sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan operasi ketupat 2022 di Kota Jambi Dandim 0415 Jambi, Kolonel Infantri Marsal Deni melakukan infeksi mendadak pada Jumat 29 April. Saat kedatangan Kolonel Infantri Marsal Deni, tim gabungan yang berada di pos pengamanan Tugu Keris, Mall Jamtos dan di depan Mall WTC terkejut dengan kedatangan Dandim 0415 Jambi ini. Di hadapan petugas gabungan Kolonel Infantri Marsal Deni menghimbau agar semua personel tetap semangat mengamankan dan melayani masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Pitri dalam waktu dekat. Dirinya juga meminta semua personel untuk tetap kompak dan menjaga nama baik masing-masing satwa. Yaknya akan memastikan Hari Raya Idul Pitri di wilayah Kodim 0415 Jambi, yakni Peta Jambi, Kabupaten Moro Jambi dan Batanghari berjalan dengan lancar dan aman. Alhamdulillah ini kita dari Kodim, setelah setahap yang melaksanakan pengecekan, pengecekan pos-pos yang ada di wilayah Jambi, ini di pos BTC, itu pengecek anggota kita yang menghasilkan tugas pengamanan. Gabung sama Danyi, Polri, ada pusat POPP, ada di Pramuka, ya Alhamdulillah semua kompak menjaga keamanan menjelang lebaran. Terima kasih telah menonton!